Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba kembali dengan Tantira TV yang pada edisi ini kita akan mengeras tentang peluk-peluk pertanian tetap makan maupun hasilis secara rinci dan mentah sebelum dilanjut jangan lupa like comment share dan subscribe serta bunyikan lonceng untuk mengikuti video yang kita di Argo Songo ini beberapa yang kita tani sendiri maupun kita kembangkan seperti ini adalah ini adalah tanaman yang udah lama yaitu kupeng gajah ini ini yang mungkin di pedesa itu banyak ini juga kita sediakan dari harga yang paling murah kemudian juga tren-trennya seperti janda bolong ini bisa juga didapatkan disini kemudian kalau yang mulai mengikuti nah ya kalau eh juga ada kita kita sediakan jenis semua keladi kalau kita ngikutin keladi baret ini juga banyak temennya bermacam-macam ada infiniti dan lain-lainnya ini kalau harga sekitar Rp50.000 kalau yang janda bolong ini tadi mungkin hanya sekitar Rp20.000 ada juga yang kita berdayakan ini seperti singonium nah jenis singonium ini adalah jenis-jenis yang seperti koleksian ini yang untuk indoor contohnya kayak gitu ini singonium ini juga bermacam-macam ada yang putih kemudian ada yang pink kemudian ada yang blacked atau hitam-hitam kemerahan kemudian ada juga kita menyediakan seperti jenis seperti dikatakan seperti tri rezeki tapi ini bukan jadi ini adalah termasuk kepada jenis-jenis yang sifatnya barang-barang baru ya seperti ini divan candi ini juga kita rede lalu divan candi ini ini kelihatannya seperti tri rezeki tapi kalau besar ini akan membentuk seperti candi jadi berpunding-punding gitu ya kemudian ya kalau harga seperti ini kita kita jual biasanya sekitar dari harga Rp15.000 sampai tergantung tinggi besarnya yang yang kita berikan tergantung ukuran kemudian juga kita di Argo Songo ini tanaman-tanaman yang sifatnya seperti ini jenis-jenis baru petonia ini kita jual dengan harga Rp15.000 kemudian juga yang mulai tren barang-barang impor seperti divan tisu dan lain-lainnya kita juga menyediakan pokoknya di Argo Songo ini kurang lebih kita menyediakan sekitar 281 item ataupun jenis tanaman seperti ini lumut Papua yang kelihatannya antik mungkin para pemerintah belum pernah melihat Lumput Papua ini ini juga kalau besar rimbun cantik kemudian aglonema dari mulai harga yang Rp20.000 sampai yang Rp500.000 kita selalu menyediakan ada berbagai macam tanaman hias ya ada juga kita menyediakan tanaman-tanaman yang sifatnya lokal jadi seperti begonia ini begonia ini ada yang lokal ada yang impor nah kalau harga kalau yang lokal ini bisa dari mulai Rp10.000 kalau yang impor bisa mulai dari Rp50.000 sampai Rp500.000 kan begitu kemudian kita juga menyediakan menyediakan berbagai macam sireh dari yellow street kemudian gading kemudian sireh merah sireh badak dan lain-lain kita selalu kita sediakan makanya namanya juga merah ada itu? bermacam-macam ada yang hitam namanya sama dengan tetap itu sireh namun belakangnya nama sireh itu akan mengikuti spesies yang lain kemudian juga kita menyediakan untuk tanaman yang sifatnya untuk indoor ini adalah watermelon nah kemudian yang sejenis dengan apa kalau hobinya itu di indoor seperti linnet kemudian sepatu film bangkok sepatu film parigata kemudian seperti berkilih dari mulai harga yang murah sampai harga yang mahal kita usah maksimalkan nah kalau masyarakat di apa yang pada umumnya itu kan mengenal tanaman miyana kan itu miyana kalau di desa apa itu namanya kita juga menyediakan dari berbagai jenis miyana mumpun jenis-jenis cantik manis ini banyak yang kita sediakan kurang lebih 80 jenis miyana dengan warna-warna yang berbeda ini semua kita produksi sendiri termasuk kacang-kacangan kemudian tanaman gantung ini kita produksi sendiri sehingga kita harga bisa menekan semurah-murahnya apalagi untuk pedagang pasti masih ada untung untuk bisa menjadi pekerjaan yang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya kemudian juga di Argo Songo ini kita selain menyediakan tanaman hias karena kebutuhan masyarakat itu adalah komplek kemudian kebutuhan buah kemudian kebutuhan benih produktif untuk petani-petani kita juga menyediakan tanaman buah ini kita walaupun sedikit-sedikit tapi kita komplit kita komplit ini mas sehingga orang yang datang itu mencari pasti ada pasti ada kebanyakan yang dicari dua apa pak? kebanyakan yang dicari oleh masyarakat sekarang saat ini adalah jenis alpukat alpukat sama jambu air itu yang sering dicari untuk saat ini di perkampungan di petani-petani itu selamat menikmati di Argo Songo memang kita menjadikan harga ataupun merubah image kalau tanaman hias itu mahal ini kita bisa kita atasi dengan cara kita reproduksi sendiri jadi kita karyawan ini memproduksi tanaman sehingga nilai jualnya itu bisa menekan sehingga masyarakat bisa terjangkau harganya para pemirsa dan penonton KrisnaTV untuk di Argo Songo bagi para penghobi ataupun mencari tanaman hias bisa datang langsung ke Argo Songo dengan alamat di jalan Adi Sumarmo no.9 gedungan Colomadu Karanganyar bagi reseller ataupun pedagang tanaman hias yang belum menemukan tempat pulauan yang terjangkau harganya juga bisa langsung datang ke sini untuk cek harga kemudian bisa menjadi reseller kami sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan selamat menikmati